Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman selamat datang di Magenta Islam Tidak akan ada manusia yang kekal di dunia ini Semuanya akan mati dan meninggalkan alam dunia Setelah meninggal kita akan masuk ke dalam surga atau neraka Jika kita rajin dalam beribadah dan melakukan amalan baik Surga akan menjadi tempat kita nantinya Tetapi jika selama di dunia kita banyak melakukan dosa Neraka akan menjadi tempat siksaan dan penembusan dosa Sebelum memasuki surga kita akan melewati jembatan Sirotol Mustakim Jembatan ini menjadi rintangan terakhir umat manusia Dan menentukan kita akan masuk ke dalam surga atau ke neraka Jembatan ini sulit untuk dilewati Namun Rasulullah SAW memberikan cara untuk melewatinya dengan cepat Lalu bagaimana kak? Cara melewati jembatan tersebut dengan cepat sahabat beriman Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut jalan pintas Rasulullah SAW bagikan cara melewati jembatan Sirotol Mustakim Versi dari Magenta Islam Bagaimana melewati jembatan Sirotol Mustakim dengan cepat? Di akhirat nanti Hanya amalan baik dan pahala kita yang dikumpulkan di dunia dan mampu menolong kita Semua perbuatan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan Maka semakin memudahkan kita menuju surga yang ada di akhirat nanti Allah Ta'ala memberikan umur Kita hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk kita dalam beribadah Dan melakukan amalan baik untuk bekal di akhirat nantinya Jembatan Sirotol Mustakim sahabat beriman Merupakan rintangan terakhir yang akan kita hadapi untuk menuju surga Jika diri kita berhasil melewati jembatan tersebut Maka kita akan menjadi salah satu penghuni surga Namun saat kita gagal Maka diri kita akan terjatuh ke dalam api dari neraka Jahanam Rasulullah SAW sendiri memberikan cara Agar umat manusia bisa melewati jembatan tersebut dengan cepat Caranya yaitu dengan mendirikan surat lima waktu Hal ini pun dijelaskan dalam hadis Siapa saja yang menjaga surat lima waktu secara berjamaah Maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan asirat Yang secepatnya seperti kilat menyambar Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabiin Hadis Riwayatau Berani Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan surat lima waktu Jika bisa terus menjaga dan mendirikan surat lima waktu Maka akan mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat Maka dari itu Janganlah berani meninggalkan surat Janganin selamat dunia dan akhirat Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yaropal Alamin Apakah sirotol mustakim itu? Setiap mat muslim yang ada di dunia ini Pasti menginginkan bisa menjadi pengguni surga Banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi Selama di dunia Kita pun akan dihadapkan dengan godaan setan Yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa Sebagai umat muslim yang beriman Diri kita harus siap melawan godaan tersebut Dengan cara meningkatkan keimanan Serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala Janganlah kita terbujuk rayuan dari setan Sehingga melakukan perbuatan dosa Dan dapat menyeret kita ke dalam neraka Di akhirat pun Rintangan untuk masuk ke dalam surga sangatlah berat Di sana kita akan ditimbang pahala Dan dosa yang kita miliki Jika dosa lebih banyak Maka neraka menjadi tempat siksaan yang kita tinggali Selain itu sahabat beriman Ada lagi rintangan lainnya Yaitu jembatan sirotol mustakim Jembatan ini menjadi penghubung dan rintangan terakhir Sebelum umat manusia menjadi pengguni surga Jika iman kita kuat Maka akan mudah melewatinya Keberadaan jembatan tersebut pun tertulis dalam hadis Dan dibentangkanlah sirot di atas permukaan neraka jahannam Maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya Dan tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul Dan doa para rasul pada saat itu Ya Allah selamatkanlah Selamatkanlah di antara mereka Ada yang tertinggal dengan sebab amalannya Dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat Hadis riwayat muslim Karena itu selama hidup di dunia Janganlah menyanyiakan waktu dan kesempatan Dalam beribadah Dan melakukan amalan baik Dan melakukan hal tersebut akan memudahkan diri kita Untuk masuk ke dalam surga Yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Bagaimana gambaran dari Jembatan Sirot al-Mustakim? Jembatan Sirot al-Mustakim Menjadi salah satu jembatan yang menyeramkan bagi umat muslim Karena jembatan tersebut sangat sulit untuk dilewati Jika gagal langsung otomatis masuk ke dalam neraka Jembatan ini pun akan sangat sulit dilalui oleh setiap umat manusia Hal tersebut dikarenakan Kondisinya yang sangat tidak memungkinkan untuk kita lewati Kondisi Sirot al-Mustakim tertulis dalam hadis Kemudian didatangkan jembatan Atau dibentangkan di atas permukaan neraka Jahanam Kami para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana bentuk jembatan itu? Jawab beliau Licin lagi menggelincirkan Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri Yang ujungnya bengkok Yang bagaikan pohon berduri di Nej Dikenal dengan pohon sadan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari gambaran yang diberikan tadi sangatlah mustahil untuk kita melewatinya Karena semua itu bisa menjadi Mungkin karena amalan dan pahala Dari ibadah yang kita kumpulkan selama di dunia Membantu memudahkan diri kita untuk melewatinya Sebaliknya Jika kita dipenuhi oleh dosa Maka tidak akan mungkin bisa melewati Dan melewati jembatan tersebut dengan lancarnya Baru beberapa langkah saja langsung terjatuh Kedalam api neraka Karena itu sahabat beriman Teruslah perbanyak melakukan amalan baik selama hidup di dunia ini Selama nafas masih berhembus Janganlah melakukan perbuatan dosa Swabuz juga rayu setan Harus kita tepis dengan keimanan yang ada pada kita Dengan begitu kita bisa menjadi salah satu penghuni surga Dan dengan mudah melewati jembatan Sirotol Mustakim Bagaimana gambaran umat yang melintasi jembatan Sirotol Mustakim? Setiap umat manusia punya tingkat keimanan Serta ketakwaan kepada Allah yang berbeda-beda Hal inilah yang membuat kita Tidak semua umat muslim akan mampu melewati jembatan Sirotol Mustakim dengan mudah Kan ada beberapa umat yang langsung terjatuh Dan ada juga yang mampu melewatinya dengan sangat cepat Hal ini pun digamparkan dalam hadis Orang mukmin berada di atasnya Sirot Dan ada yang secepat ke depan mata Ada yang secepat kilat Ada yang secepat angin Ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari Dan ada yang secepat pengendara Maka ada yang selamat setelah tertati-tati Dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka Mereka yang paling terakhir merangkak secara perlahan-lahan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Setiap umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala Akan diselamatkan dari api neraka Selain itu Allah SWT juga akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat Sungguh beruntung bagi orang yang selama hidup di dunia beriman serta bertakwa kepadanya Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Dan tidak ada seorang pun dari kalian Melainkan akan mendatangi neraka itu Yang demikian itu Di sisi rob kalian adalah kepastian yang sudah ditetapkan Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa Dan membiarkan orang-orang yang zolim Di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Quran Surat Mariam Ayat 71 hingga 72 Tentunya sahabat beriman Kita semua ingin menjadi penghuni surga di akhirat nantinya Maka dari itu Janganlah kita mengikuti perbuatan setan Yang merupakan dosa Yang bisa menyeret kita ke dalam api neraka Patuhilah perintah Allah Ta'ala Dan jauhi segala rarangannya Dengan begitu Kita akan menjadi salah satu umat yang sangatlah beruntung Bagaimana sahabat beriman Sudah pahamkah kalian Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh jangan lupa tonton video yang lainnya